Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semuanya Para pemirsa yang saya hormati Agak sedikit berbeda pada malam hari ini Kalau biasanya saya akan memaparkan materi-materi pembelajaran Namun pada malam hari ini saya akan membagikan trik Membagikan trik kepada Bapak Ibu semuanya Trik untuk merekam aktivitas komputer Aktivitas komputer Kalau maksudnya begini Bapak Ibu Kadang kita tidak bisa menghindar ya Kadang-kadang komputer kita dipakai oleh teman kita Yang kemungkinan kita ada satu perasaan ya Mungkin data kita nanti akan diambil Atau akan mencuri data-data yang kita miliki Atau mungkin yang paling ekstrim adalah Komputer kita itu dipakai oleh anak kita Dan digunakan untuk membuka konten-konten yang Yang tidak baik ya Atau konten-konten purno Atau konten-konten radikal Yang akan merupikan pada anak-anak kita sendiri Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati Saya mencoba akan membagikan triknya Sebelum komputer atau laptop kita itu dipinjak Dipakai oleh orang lain Atau dipakai oleh anak kita Kita hendaknya bisa mempersiapkan ya Agar aktivitas yang ada itu bisa terekam Aktivitas kita bisa terekam Sehingga kita nanti akan bisa mengetahui Akan bisa mengetahui Apa saja yang dilakukan orang lain Ketika menggunakan komputer kita itu Atau laptop kita itu Atau mengetahui aktivitas apa Yang dilakukan anak kita ketika kita tinggal Dan menggunakan komputer Komputer atau laptop itu Bapak Ibu yang saya hormati Caranya sederhana Bapak Ibu Yang pertama kita harus Menginstall Atau kita harus Download dulu Master OPS Studio Master OPS Studio Nah ini Ini Bapak Ibu Maaf ini Jadi Kita perlu memiliki Software OPS atau Open Broadcaster Software Ini kita download dulu ya Dari Kita cari aja Di internet itu Kita mencari Master Open Broadcaster Software Kita download dulu Lalu kita installkan di dalam komputer Nah Setelah kita installkan Nanti akan muncul semacam ini Bapak Ibu ini Ada tulisan OPS Studio Kalau sudah terinstall Nanti akan muncul OPS Studio ini Kemudian Sebelum kita Sebelum Apa namanya Orang lain meminjam Komputer kita Atau ketika kita meninggalkan Anak-anak kita bermain komputer Maka kita harus Menghidupkan Terlebih dulu OPS Studio ini Apa namanya Sehingga ini aktif Sehingga ini aktif Kemudian Nanti setelah Ini Nanti kalau kita sudah Menginstall OPS Studio ini Kita buka Ini fitur yang muncul Akan seperti ini Tapi ini Gambar ini nanti tidak kelihatan Karena tidak Kita tidak memakai webcam Hanya langsung Gambar yang satu ini Yang tengah ini saja Nah setelah ini kita Buka Dan Dan apa namanya Kita sudah mempersiapkan Maka disini nanti akan muncul Kata-kata Start recording Jadi ada start recording Mulai merekam Setelah mulai merekam Ini berarti Apa namanya Komputer kita Komputer kita itu Sudah aktif Sudah siap untuk merekam Aktifitas komputer Yang akan kita gunakan Jadi Semuanya nanti Jadi disini ada muncul Start recording Kita klik Kemudian kita tutup lagi Nah Semacam ini Ini sudah merekam Sudah merekam semua aktivitas Nah Kalau orang lain Atau anak kita Ya itu akan menggunakan Maka ini otomatis sudah merekam Dan ini saya Kita Saya berikan contoh Saya berikan contoh Ini misalnya Kalau apakah nanti Komputer kita itu Digunakan oleh orang lain Itu bisa apa Mengambil data kita atau tidak Kita kita buktikan Nanti muncul Rekamannya atau tidak Misalkan saya akan Memasukkan Apa namanya Prestis Misalnya Memasukkan Prestis Ini salah satu Yang harus saya ambil Salah satunya Yang saya ambil Sini aja dulu Saya Saya Masukkan Prestisnya Misalnya Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati Misalnya ini Kita Kita Apa namanya Akan Akan melihat Apakah aktivitas Teman kita Yang mengambil Yang mengambil Apa tadi Yang mengambil Yang meminjam itu Kemudian memasukkan Prestis tadi Menggunakan Mengambil data kita Atau tidak Dari aktivitas ini Ketika kita Ketika teman kita Membuka Prestis Kita akan Menemukan Ini Akan menemukan Gambar yang Semacam ini Artinya Ketampilan seperti Biasa Ketampilan seperti Komputer biasa Misalnya kalau dia Mengambil Mungkin dia Dia akan mengambil Misalkan Aktivitas apalah Yang disana Akan terekam Misalnya begini Nah ini Kalau nanti Aktivitas yang dilakukan Itu mengetik Juga akan terekam Mengetik Kalau itu Mengambil Apa namanya Data juga akan Mengambil data Seperti contoh ini Misalnya saya buka Ini Nah Ini Misalnya Nah Coba ini nanti Akan muncul atau tidak Apa namanya Rekaman ini Kalau misalkan Aktivitas teman kita Tadinya Sekedar membuka Seperti ini Nggak apa Tapi kalau dia Sampai mengambil data Pasti nanti Akan Akan terekam Dan kita bisa Bisa Mengetahuinya Ini Nah ini Terus berikutnya Bapak-Ibu Ini Ini kalau Apa namanya Teman kita Yang Yang Meminjam Terus kemudian Kalau misalnya Kita Anak kita Anak kita Misalnya Apa namanya Menggunakan Misalkan Pak Ibu Saya akan Membuka Internet Misalnya Tentu kita akan Mengatakan Iya Tapi Jangan sampai Membuka yang Situs yang Tidak-tidak Atau situs yang Jorok Atau situs yang buruk Atau yang radikal Jangan Misalnya Begitu itu Tetapi Kalau namanya Anak juga Tidak Tidak Apa namanya Tidak semudah Itu kita Kita melarang Atau menghibur Kemungkinan ketika Kita tidak ada Mungkin orang tua Orang anak itu Akan membuka Dengan sendirinya Coba kita perhatikan Kalau misalnya Dia membuka Ini misalnya Nah ini Ini kan ada Apa namanya Komputer Kalau misalkan Membuka laptop Misalnya Maka aktivitas Selama membuka Apa namanya Internet Dia juga akan Terekam Misalnya Nah ini Tergantung Apa yang akan Mereka buka Misalnya Misalnya Ketika Ada membuka Situs Purno Nah ini Dia akan Dia akan Menampilkan rekamannya Dan kita akan tahu Nanti setelah Setelah Apa namanya Setelah Anak-anak Anak kita Itu nanti Menutupnya Ini nanti Akan bisa Kita lihat Pada file ini Bapak-Ibu Semuanya Ini Misalnya Begini Nah Ini ada Picture atau Video Biasanya nanti Hasil Rekaman ini Hasil rekaman ini Akan ada pada Ini Ya tersimpan Di video ini Nah ini Ini ada 960 Ini loh Video yang Video apa namanya Video yang Selama ini Kita rekam tadi Akan tersimpan Di sini Dalam bentuknya ini Ya Ini ada 19.50 55 Berarti ini Menunjukkan Waktu kita Merekamnya Ya Nanti akan kita Buka lewat ini Kalau Sekali lagi Kalau misalkan Anak kita Membuka situs-situs Yang Purno Terusnya Atau mungkin Buka Youtube Yang seperti ini Misalnya Ini akan Terekam semuanya Aktifitasnya Sehingga kita Akan bisa Meracak Apa yang Dibuka Anak-anak kita Misalnya ini Ada film Naruto Misalnya Ya kan Ini misalnya Dibuka semacam ini Apakah nanti Benar Selama Kita Aktifitas Nanti akan Saya tampilkan Di belakang Jadi Semua Insya Allah Semua Ini akan Terekam Di Lektop kita Di file Yang terletak Di ini tadi Nah ini Akan terletak Di Videos Terus kemudian Ini ada Simbol yang Semacam ini Ini Berekaman kita Selama Selama ini Nah Ini Kita tonton dulu ya Seperti apa ya Nanti kita Buktikan aja Kalau Kalau bisa Terekam dengan Baik berarti ya Apa namanya Kita akan Bisa mudah Mengontrol Anak-anak kita Selama Kita tinggalkan Atau selama Anak-anak Menggunakan Lektop Dan membuka Apa namanya Internet Coba semacam ini ya Baik Bapak-Ibu Itu dulu Yang Yang mungkin Saya sampaikan Terutama Langkah-langkahnya ya Ini Langkah-langkahnya ini Semua sudah Tampak Ada gambar Apa coba Selama aktivitas ini Tadi Saya akan Saya akan Membuktikan nanti Dalam rekaman tadi Nah ini Mungkin ini Internet Yang kita buka Kita Apa namanya Nah ini mungkin Seperti ini Semuanya akan Terekam Nah Kita tutupi dulu Semuanya Ya Baik ini yang Ini rekamannya Bapak-Ibu Ini Bapak-Ibu yang nanti Akan Merekam Semua aktivitas tadi Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu yang saya hormati Mungkin Itu ya Yang Dapat saya Sampaikan Pada Bapak-Ibu Saya berharap Ini Sebagai Apa namanya Alternatif Untuk Mengontrol Untuk mengontrol Terutama Mengontrol Anak-anak Kita sendiri Yang mungkin Selama kita tinggal Atau selama Menggunakan Komputer Atau laptop Itu nanti Membuka Situs-situs Yang tidak baik Dan Mungkin situsnya Bisa Purnung Atau mungkin Radikal Atau apa saja Yang mungkin Tidak baik Nanti bisa kita Ingatkan Anak-anak kita Dan tentu Dengan dasar ini pula Anak-anak kita Itu tidak akan Pernah Bisa menghilang Karena memang Ada Apa namanya Rekamannya Dan Saya harap Ini bisa Apa namanya Kita Rahasiakan Di hadapan Anak Agar Anak-anak itu Apa namanya Sekali waktu Bisa Kita Tunjukkan Ini dulu kesalahannya Kalau memang dia Salah Atau mungkin Kalau mungkin data kita Yang diambil oleh orang lain Bisa Kita bisa Menegur mereka Karena Ada bukti Autentik Rekaman yang 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 Kita Lakukan Bapak-Ibu Yang saya Hormati Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Trik ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bisa Menambah Satu Apa ya Istilahnya Pemahaman kita Tentang Pentingnya Perlunya Media Media Sosial Dan juga Teknologi Informasi Sekaligus Sebagai Apa namanya Kontrol Anak Atau keluarga Kita Masing-Masing Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kesalahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati